selamat menikmati selamat menikmati kita kedatangan apa pembicara Profesor Surya Dharma mengajar di UI dan di PT IK sebelumnya beliau penjabat di kemendiknas menjadi titik gunakan keperindikan beliau juga sudah banyak menulis buku mengajar beberapa kata kuliah di S1, S2, dan S3 dan perlu juga diketahui oleh teman-teman di sini bahwa Profesor Surya Dharma ini adalah penerus ilmunya Al-Makum Profesor Awaludin Jamin ilmunya 11.13 sama Prof. Awaludin Jamin jadi ada penerus dari mahasisasi kepolisian yang diselesaikan oleh Prof. Surya Dharma dan kemudian juga oleh Dr. Al-Makum Prof. Awaludin Jamin jadi ada dua penerus Prof. Al-Makum Prof. Awaludin Jamin yaitu Prof. Surya Dharma dan Dr. Riko nah pada kali ini Prof. Surya akan memaparkan terkait dengan megatrend megatrend global dan dampaknya terhadap pemulsian dia akan memaparkan 10 trend yang akan mempengaruhi bagaimana kepolisian bekerja apalagi setelah pandemi ini mungkin lebih rumit untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Prof. Surya Dharma untuk mempresentasikan mungkin batasan waktunya Prof izin sekitar 20 menit Prof nanti ada waktu sekitar 40 menit untuk sesi diskusi Prof silahkan Prof makasih Mas Karman oke Mas Karman ya baik sesuai dengan permintaan Bu Vita ya saya diminta untuk bicara dalam forum ini tentu forum ilmu kepolisian maka ada baiknya saya pikir saya memilih satu topik yang ini kalau nggak salah hasil penelitian tahun 2018 ya jadi di Inggris itu ada satu lembaga konsultan lah ya untuk kepolisian sekelas sekelas apa McKenzie yang selalu memberikan apa saran riset-riset hasil riset kepada pemulisian di Inggris yaitu namanya Zeloid Zeloid nah Zeloid itu ada tulisannya setelah dia berkonsultasi dengan apa para petinggi-petinggi kepolisian beberapa masyarakat ya jadi ini ada kaitannya dengan di teman-teman tadi belajar kita metodologi riset ya ini semua hasil riset nah disana itu hasil riset itu betul-betul dipakai oleh lembaga kepolisian untuk mengembangkan program-program nah hasil dari Zeloid itu dia menulisnya the future trend gitu jadi ya kecenderungan masa depan nah di laporannya Zeloid itu the future trend in policing jadi kecenderungan kepolisian pemulisian masa depan nah ada 10 yang dia sebut dengan megatrend global ya secara global dan itu bisa mempengaruhi mempunyai dampak terhadap pemulisian nah saya pikir karena ini risetnya baru ya dilakukan oleh Zeloid dan ini sesuatu hal yang bagus ya oleh sebab itu saya pikir saya mau share ini dengan teman-teman yang mempelajari di pemulisian terutama mahasiswa S1 S2 S3 nah menurut hasil Deloid itu 10 megatrend itu and their possible policing impact yang punya impact terhadap pemulisian itu satu adalah apa yang disebut dengan a growing and aging society aslinya jadi gini ya kalau nanti saya sampaikan 10 ini ini kan global megatrend yang disusun di Zeloid di Inggris ya di United Kingdom nah nanti teman-teman bisa melihat apakah global trend ini memang juga terkait dengan apa yang terjadi di kita relevan atau tidak gitu ya nah ini silakan nanti kita diskusikan mana yang relevan global trend ini mana yang sebenarnya itu tidak terjadi di Indonesia gitu silakan nah yang pertama katanya tumbuhnya masyarakat yaitu masyarakat usia lanjut gitu nah ternyata menurut negatrend ini ya itu makin banyak orang mereka makin banyak tuntutan makin banyak demand khususnya adalah mereka katanya yang berumur di atas 35 tahun gitu jadi orang-orang yang di atas umurnya di atas 35 tahun ini itu itu kemungkinan akan merasakan bagaimana fear of crime jadi orang yang di atas 5 tahun ini makin banyak rasa ketakutannya terhadap kejahatan gitu nah seperti saya katakan di dalam kinerja kepolisian itu makin tinggi tingkat ketakutan masyarakat terhadap kejahatan makin tinggi fear of crime makin menunjukkan makin rendah kinerja polisi gitu jadi dalam satu masyarakat kalau fear of crimenya tinggi itu merupakan indikator bahwa kinerja kepolisian dianggap rendah gitu ini ini menjadi perhatian teman-teman gitu ya jadi kalau mau meneliti misalnya kepercayaan masyarakat maka fear of crime itu salah satu variable salah satu indikator rendahnya kinerja kepolisian gitu nah akhirnya usia muda juga dianggap yang umur 35 tahunan itu dia juga bisa dua-duanya bisa dia menjadi potensi pelaku kejahatan dia juga menjadi korban kejahatan gitu ini satu tren ya mengenai pertumbuhan aging society nah makin tinggi ya khususnya mereka yang termasuk usia-usia tua kalau kita lihat itu ya itu menjadi beban polisi saya gak tahu kenapa di global tren itu ya jadi orang-orang tua itu itu menjadi beban polisi gitu jadi ini mungkin berdampak terhadap tugas-tugas kepolisian gitu ya jadi ini coba dimana nanti apa letak rasionalitasnya gitu ya ini sebagai satu dampak terhadap pemolisian jadi kita lihat beban polisi itu bukan hanya kejahatan tradisional akhirnya sampai aging society juga menjadi beban bagi kepolisian gitu oke yang kedua kita hanya 30 menit ya Mas Kurawan ya ya 20 menit ya saya cepat aja yang kedua adalah trend yang disebut globalizing ekonomi gitu jadi dengan adanya globalisasi ekonomi itu menyebabkan pergerakan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain itu di satu sisi makin cepat ya makin baik yang berbeda dengan sebelumnya tapi percepatan pergerakan barang dan jasa maupun manusia dari perkembangan ekonomi global ini itu bisa menimbulkan juga kejahatan ekonomi gitu ya bisa juga menjadi kejahatan manusia gitu nah oleh sobat itu ini harus menjadi perhatian di dalam pemolisian gitu ya jadi permintaan terhadap barang dan jasa perlimpanan terhadap manusia itu menyebabkan illegal market gitu ya nah ini saya kira menjadi juga perhatian dari dampak-dampak kepolisian ya ya disamping pergerakan barang dan orang itu memberikan kecepatan pergerakan dalam bidang ekonomi tapi itu juga menyebabkan dampak terhadap kejahatan ya kejahatan nah kalau sudah bicara kejahatan krim maka ini menjadi tugas pemolisian tapi nanti kita bicara ya pemolisian itu bukan hanya tugas polisi saja kalau sudah bicara akar permasalahan ya karena ini kan dampak dari ekonomi global sebenarnya gitu tapi begitu begitu ada kejahatannya maka ini menjadi tugas dan beban kepolisian gitu ya itu yang kedua yang ketiga ya apa yang disebut dengan ongoing urbanization gitu menurut megatrend ini jadi tren global ini yang ketiga itu adalah urbanisasi nah orang-orang kaya yang pindah ke urban itu sebenarnya juga menjadi potensi menjadi target-target kejahatan gitu jadi ini juga satu fenomena ya dengan urbanisasi ini menjadi dampaknya terhadap banyaknya orang-orang kaya yang punya apa kekayaan pindah ke kota dan ini menjadi kesempatan ya akan munculnya potensi kejahatan kemudian ya kita tahulah biasanya makin ke kota urban itu kejahatan itu makin makin banyak ya makin berbagam kejahatan nah soal sebab itu ini menjadi perhatian bagi polisi ya terutama di urbanisasi di daerah-daerah urban nah ternyata menurut global trend ini urbanisasi jaringan network dari bisnis itu juga menjadi berkembang nah karena jaringan berkembang ya mungkin narkoba mungkin juga narkotika dan sebagainya bisnis-bisnis lainnya itu menjadi potensi kejahatan sehingga urbanisasi juga dapat menimbulkan perubahan politik sehingga orang cenderung mengalokasikan dana-dananya ke urban yang sehingga urbanisasi itu sendiri sebenarnya menjadi potensi tumbuhnya berbagai kejahatan ini Zillowet ini globalizing economy ini ini di Inggris ya di Inggris sehingga tapi dia global megatrend yang bisa juga berharapan untuk kita antisipasi nah yang keempat yang keempat itu adalah yang keempat akselerasi teknologi yang keempat Mas Karwan jadi teknologi ke akselerasi and data abundance jadi dengan banyaknya data teknologi makin berkembang itu juga berdampak terhadap berbagai kejahatan kita kita lihat terutama kejahatan yang bersifat virtual jadi dengan kejahatan kita lihatlah banyak cyberkan jadi online-online bertumbuh itu semua akibat dari satu perkembangan nah yang kelima ini adalah new model of work artinya dengan adanya industri 4.0 itu mau tidak mau itu akan berdampak terhadap pemolisian jadi makin bergerak keada ke arah 4.0 robotik dan sebagainya itu berdampak nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang yang memerlukan keterampilan ya keahlian seperti itu ya harus direkrut sehingga ini berdampak terhadap model kerja baru ya di dalam pemolisian gitu nah misalnya di lalu lintas dan sebagainya ya nanti bagaimana itu pekerjaan itu seperti itu kalau sudah digantikan itu ya nah yang ke-6 itu adalah munculnya individualism the rise of individualism jadi dalam masyarakat modern itu makin banyak muncul tentang individualism ya nah ternyata orang yang individualism itu ya kalau dari ahli sosiologi itu jadi ada ada kaitannya ya orang yang cenderung kepada individualism itu sering memanifestasikan dirinya ke dalam kejahatan ya mungkin di dalam di dalam kekerasan rumah tangga mungkin di dalam gender ya walaupun juga bisa ya domestic violence lah dalam rumah tangga ini jadi satu tren ya bagaimana individualism ini di dalam masyarakat nah oleh sebab itu menurut sosiologi sosiologi ahli-ahli sosiologi bahwa ada kaitannya anda individualism ini dengan social attitude ya terhadap seks terhadap keluarga ya terhadap kekerasan dalam rumah tangga ya ini juga menjadi satu global megatrend yang diidentifikasi oleh siloit tentunya ini berdampak juga terhadap pemulisian gitu nah persoalannya kan polisi tidak bisa menyelesaikan the root of causes akar permasalahan dari situ karena akar dari permasalahan itu tentunya ini banyak stakeholder yang berkepentingan gitu ya tapi ini dampaknya terhadap pemulisian nah yang ketujuh yang ketujuh itu adalah climate things ya yang menurut global megatrend ini jadi perubahan iklim itu ya di Inggris saja soal banjir dipersoalkan itu ya yang berdampak antara pemulisian jadi polisi ini serba bisa kerjaannya banjir ya dia ikut turun menangani itu ya itu akibat perubahan cuaca ada kebakaran hutan polisi ya pemulisian gitu ini dampak dari climate change jadi dampak dari climate change itu sebagai salah satu global megatrend ini yang dapat mempengaruhi bagaimana pemulisian ya bagaimana melakukan pemulisian ya gitu bahkan di Amerika di Inggris ya begitu musim panas ya sangat panas itu berdampak terhadap juga kehidupan masyarakat akhirnya juga berdampak terhadap pemulisian nah yang yang kedelapan itu yang disebut dengan resource scarcity keterbatasan sumber daya jadi kalau di kita ini kan uneven distribution economic development jadi ketidakmerataan kehidupan ekonomi antar provinsi antar kabupaten ya kita tahu kalau wilayah timur itu selalu terbelakang dari wilayah barat nah karena kelangkaan sumber daya di satu tempat itu menyebabkan orang migrasi orang pindah pindah ke Ruben pindah ke kota ya sebenarnya nah kelangkaan sumber daya inilah akhirnya orang ber imigran bahkan mungkin menimbulkan konflik global bisa juga konflik lokal gitu ya apalagi dia migrannya keluar misalnya ya itu bisa berdampak konflik ya jadi bisa juga dia migrannya ke lokal nah kelangkaan sumber daya inilah sebenarnya juga menjadi salah satu megatrend ya kecenderungan masa depan yang berdampak juga kepada pemolisian yang kesembilan yang kesembilan itu national identity and separatism nah ini menjadi global trend juga yang ditulis di Inggris jadi munculnya gerakan separatis itu bisa mempengaruhi politik dan ekonomi ya kita lihat sekarang gerakan-gerakan separatis itu ya yang mencoba memisahkan dari negara kesatuan ya ini menjadi menjadi orang yang mengganggu Pancasila misalnya ya ini juga menjadi mengganggu kepada persoalan keamanan dan keteraturan sosial di dalam masyarakat sehingga ini juga berdampak terhadap pemolisian ya gitu jadi banyak sekali ya hal-hal yang terjadi juga nah ini juga bisa saya kira masih relevan juga terjadi di kita dan yang terakhir ya apa yang disebut yang terakhir yang terakhir Mas Karman adalah The Rise of the Market Economy Versus State jadi ini mungkin fenomena di Inggris ya munculnya ekonomi pasar dengan negara nah apa yang dikatakan dilaporkan di dalam risetnya Silhouette ini ya itu di Inggris itu banyak lembaga-lembaga swasta itu yang menginvestasikan ke dalam private sector bagaimana mereka melakukan pencegahan kejahatan memprotek kejahatan itu sendiri nah tidak dilakukan oleh polisi tetapi oleh private sector dia menyediakan itu ya tenaga-tenaga security yang handal yang profesional coba kita lihat tuh di Inggris terdapat 250 ribu orang tenaga security bersertifikat 250 ribu orang bersertifikat profesional sebagai tenaga security apakah dia sebagai bodyguard apakah dia sebagai tenaga security perusahaan apakah dia menjadi pengawal dan sebagainya nah di Inggris itu katanya 200 ribu polisi jadi lebih sedikit dari tenaga security yang profesional nah ini kecenderungan private sector itu jadi kalau nanti ini kecenderungan ini terjadi di kita ya orang lebih mau menginvestasikan bagaimana menghasilkan orang-orang yang profesional ya dalam bidang keamanan ini mengamankan dirinya mengamankan perusahaannya ini menjadi orang-orang yang bersertifikat yang security yang bersertifikat bukan hanya sekedar satpam tapi nah ini juga kan bagian menjadi tantangan jadi keterlibatan swasta dalam memerangi kejahatan ya di dalam mencegah kejahatan ini menjadi kerangka kerja polisi bagaimana caranya ini nanti ini juga menjadi megatrend kebijakan jadi singkatnya itulah megatrend saya tidak menulis konsep saya tapi saya ingin menyampaikan bagaimana silhouette ya suatu lembaga sekelas McKinsey yang terkenal yang dia memberikan rekomendasi kepada lembaga kepolisian di Inggris tentang apa yang dia pikirkan tapi yang dia pikirkan rekomendasi 10 megatrend global ini adalah didasarkan atas riset riset baik wawancara maupun interview dengan orang-orang yang knowledgeable dalam bidang pemulisian sehingga dia menulis di dalam laporannya ini adalah 10 megatrend ya bahkan di sini dia sebut ya policing will be part of a broader trend in labor market ya jadi polis pemulisian itu menjadi bahagian dari kecenderungan pasar kerja ya nah sejauh kemana dia berpengaruh terhadap ekonomi dan bagaimana dia berpengaruh terhadap tenaga kerja dan sebagainya ini juga menjadi bagian penting ya jadi itulah saya kira global trend ya ada 10 yang mempengaruhi pemulisian nah saya ingin menggarisbawahi lagi kepada teman-teman ya bahwa kalau kita bicara pemulisian itu is not just the rule and function of the police bukan hanya peran dan fungsi polisi apalagi kita sudah bicara tentang bagaimana akar permasalahan itu karena polisi ini hanya menerima dampak dari persoalan itu ya dari megatrend megatrend itu nah oleh sebab itu polisi juga harus ya menurut saya kenapa saya sajikan ini memang polisi tidak harus harus tidak lepas dari ilmu pengetahuan polisi harus terus apa ya menggunakan evident based policy ya kebijakan yang berbasis pembuktian ya riset based policy berdasarkan hasil-hasil riset ya seperti jeluit ini terus memberikan hasil riset nah kenapa munculnya sebenarnya community policing community policing itu kan hasil riset juga akhirnya dijadikan kebijakan kepolisian ya pemolisian masyarakat kalian pernah dengar juga apa yang disebut dengan komstad di New York komando statistik itu jadi polisi menggunakan program-program statistik untuk melihat tren-tren kejahatan itu juga hasil riset jadi banyak hasil riset evident based policy yang dipakai di dalam melakukan pemolisian saya kira ini menjadi itu oleh sebab itu mahasiswa yang belajar ini sangat penting ya untuk menggunakan bagaimana nanti mengkaitkan ilmu pengetahuan pengetahuan riset itu untuk kepentingan program-program maupun kebijakan pemolisian saya kira itu mas karman yang sebagai pengantar saja ya silahkan teman-teman nanti bisa mendiskusikan sendiri ya apakah 10 megatrend ini memang ternyata juga relevan ya untuk kita kaji atau ada yang mungkin kurang atau mungkin mau ditambah 15 megatrend dan sebagainya saya hanya mau menyampaikan itu saja ya hasil riset dari siloid di Inggris siap terima kasih Prof Kurya Dharma kita telah mendengarkan pemaparan dari Prof Kurya Dharma terkait risetnya Deloitte kebetulan saya pegang saya sudah copy ini oh iya Mas Arwan oh iya Deloitte sudah dicetak buku Mas Karwan sudah dicetak sama saya saya sudah cetak mas Karwan bisa gak di copy bukunya satu buat saya nanti saya mau share dengan mahasiswa biar baca juga saya nanti kirim ke Prof saya juga tadi kirimkan hasil riset 2019 Prof di grup oh gitu Megatrend Impacting Polais oke sudah bagus memang menarik Prof ini apa yang tadi Prof paparkan dan akan lebih menarik lagi hari-hari ini setelah pandemik jadi tadi kan diulas oleh apa Deloitte terkait dengan batasan mobilitas pergerakan Prof ya nah setelah pandemik sekarang ada pembatasan pergerakan pembatasan mobilitas orang misalnya Uni Eropa itu berdiri karena empat hal Prof dia bergabung menjadi Uni Eropa karena pertama kebebasan bergerak kebebasan investasi kebebasan jasa dan kebebasan aduh satu lagi lupa saya dan hari ini setelah pandemik itu agak sedikit buyar Prof jadi pembatasan pergerakan pembatasan apa barang mungkin jasa yang masih ada tapi ya setelah pandemik ini mereka juga resesi hampir 50% minusnya kira untuk tidak berpanjang lebar tadi teman-teman semua sudah mendengarkan paparan dari Prof Sudya Dharma izin juga Prof Sudya Bergabung nih ya Brikjen Paul Profesor Gus Nanda Dewi Laksana Prof Sama Profesor Pita ya dari sedang di Riau gitu dan di Bangkal Pinang demikian rekan-rekan kira-kira ada ya apa bertanya kepada Prof Surya Monggo mungkin singkat dan padat ya waktunya karena sudah apa tinggal 20-an minit lagi silahkan izin Prof izin bertanya ya silahkan sebutkan nama mahasiswa Andi Kurniadi Prof izin bertanya dari Prodi Admin Paul oke dari ke-10 yang Prof jelaskan itu kami mungkin melihat beratanya pada tahun keempat bagaimana akselerog teknologi yang berlimpah menyebabkan banyaknya kejahatan cyber ya ini dihubungkan juga pada saat pandemi ini karena ada waktu itu kebijakan PSBB dan segalanya semua dilakukan dalam dari sehingga kejahatan cyber krim meningkat ini dibuktikan mungkin kami terakhir Dinas Tipore Subang Jawa Barat yang bunyinya sebelum pandemi setiap minggu itu kejahatan yang paling besar itu yaitu kejahatan pidana umum kayak Curang Mor C3 setelah ada pandemi ini beralih menjadi kejahatan cyber crime tapi di lain sisi dan kami rasakan juga polisi Indonesia terkait dengan cyber crime ini mungkin masih kami anggap masih belum belum apa apa seberdayanya mungkin belum bisa mengimbangi kejahatan cyber crime yang sekarang merah terjadi mungkin pertanyaan kami bagaimana menikapi hal tersebut saya kasih Prof siap langsung Prof dijawab Prof ya ya inilah inilah yang saya katakan ya artinya tadi itu adalah kualitas sumber daya manusia kita gitu nah makanya waktu di kelas kan saya menyebut pergeseran dari teori klasik birokratik kepada organisasi yang disebut dengan organisasi intelijen itu intelijen organisasi artinya kita kan seorang-orang lingkungan itu statis ya bahwa kejahatan itu ya begitu-begitu aja tradisional dan sebagainya padahal kan environment itu berubah begitu cepat begitu dinamis sehingga kejahatan-kejahatan itu sudah jauh bergeser dari yang klasik dari yang tradisional menjadi kejahatan yang bersifat technological invention gitu nah oleh sebab itu itu harusnya kalau kita bicara organisasi intelijen yang selalu mengamati wah ini nanti perkembangan ini kalau sudah begini akan terjadi ini kejahatannya bukan tradisional lagi cyber nah oleh sebab itulah sebenarnya pembelajaran bagi SDM untuk mempersiapkan mengantisipasi sehingga training-training terhadap membentuk keahlian menghadapi keahlian cyber itu itu harus diantisipasi dilatih di training jadi kita proaktif gitu kalau menurut kunyadi tadi kan ya kita kita ketinggalan kan orang sudah kejahatan sudah cyber kita anggota kita gak mampu menangani itu ya ini ya itu menjadi kinerja polisi menjadi tidak efektif kan gitu karena apa karena tadi profesionalis kita yang yang tidak mampu mengantisipasi perubahan zaman itu tadi saya kira itu yang tantangan harus dipersiapkan gitu nah ini tentu lembaga-lembaga pelatihan yang harus juga reak apa antisipat proaktif gitu itu salah satu contoh koryadi itu bahwa memang kita tidak siap menghadapi itu oke oke ya sementara ada yang lain siap bapak mohon izin bertanya mohon izin prop mau sebutkan amal mohon izin dengan mahasiswa ulan afdal ya bapak mohon izin kami dari prodi hukum kepolisian disini saya sangat tertarik dengan paparan profesor tadi tentang megatrend infektion polis tepatnya pada poin ketiga bapak mohon izin yang ekonomi kami pernah membaca sebuah teori neoklasik yaitu rational choice teori bapak dimana dia menitikberatkan pada ilmu ekonomi disini dia menakongkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar benarnya dikaitkan dengan situasi pandemi sekarang ini bapak pastinya Indonesia ini mengalami pertumbuhan ekonomi berkurang bapak mohon izin apakah itu berpengaruh bapak mohon izin berapa besar pengaruh menurunnya ekonomi ini kalau dikaitkan dengan kriminal bapak siap mohon izin seperti itu oke oke Mbak Wolan jadi bagus pertanyaannya jadi kalau tadi kita bicara riset ya metodologi riset nah memang ada yang disebut itu adalah rational choice salah satu rational choice itu kenapa Anda melakukan kejahatan secara rasional dia kalau kita peteliti kenapa dia melakukan kejahatan maka dia akan mengatakan ya saya kalau kerja sehari sebulan hanya dapat 2 juta ya tapi kalau saya jual narkoba ya satu hari saya bisa dapat untung 5 juta mungkin bisa lebih dari situ itu kan pikiran rasional gitu ya pikiran rasional dari orang melakukan kejahatan jadi rational choice disini kenapa seseorang melakukan kejahatan itu ya karena latar belakang pilihan rasional itu gitu jadi adakah pengaruh antara rational choice dengan kejahatan ya saya kira itu salah satu latar belakang orang melakukan kejahatan karena rational choice itu tadi daripada sebulan kerja 2 juta 3 juta kalau saya jual narkoba sehari saya bisa dapat 5 juta gitu ya keuntungan yang luar biasa ini pikiran rasional gitu ya dan di dalam kriminologi ada itu yang disebut dengan rational choice itu orang melakukan kejahatan nah nanti mahasiswa membuktikan kalau dia meneliti itu apakah memang begitu kita wawancara orang-orang yang melakukan kejahatan itu memang rational choice yang dipakai pilihannya untuk bisa melakukan kejahatan itu saya kira itu ya ada kaitannya nah oleh sebab itu bagaimana polisi kan nggak bisa membenahi persoalan ekonomi persoalan ekonomi itu pasti persoalan instasi lain ya bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat kerja dan sebagainya gitu dengan asumsi kalau negaranya sejahtera ya kejahatan makin berkurang gitu nah polisi itu kena dampaknya begitu dia melakukan kejahatan ya mau nggak mau tugas polisi tapi the root of causes akar permasalahan dari munculnya kejahatan itu itu tidak hanya polisi yang melakukan ya perlu collaborative policing gitu ya karena itu urusan banyak ya kementerian ya membangun kesejahteraan masyarakat itu ya terima kasih prop ya saya kira ada yang lain ya silahkan mohon izin prop tadi pertanyaannya kalau misalkan dikaitkan dengan situasi seperti ini yang covid ini prop kembuhan ekonomi pasti menurun prop ya berarti otomatis kejahatan itu sangat makin meningkat ya prop ya saya kira saya kira ada korelasinya ya dengan menurunnya ekonomi ya perkembangan ekonomi ya kesempatan kerja itu akan muncul kejahatan gitu ya saya kira itu nah bagaimana korelasinya tentu ini ya kita kalau bicara akademik kita harus lihat empiris bukti-bukti empiris ya tetapi secara nalar akademiknya ada korelasi ya dengan kemiskinan dengan tingkat kejahatan gitu ya pasti itu ya tinggal bulan carilah bukti-bukti penelitian ya yang memperkuat bahwa bahwa kemiskinan ya kemerundahnya ekonomi itu potensi orang melakukan kejahatan gitu ya ya saya kira itu pasti ada bro ya lagi tidak ada pekerjaan bro gitu kan ya saya beri kesempatan silahkan menambahkan oh bu Vita oh iyo bu Vita ya gimana bu Vita ya baik terima kasih mas karman pak surya ya sambil di mobil ya silahkan terima kasih ya sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh pak surya dan matadi gitu ya jadi berarti mungkin ketika berhadapan dengan megatrend gitu menurut si pak surya apakah juga perlu sebuah urgentitas gitu kita membangun sebuah database yang terintegrasi gitu ya apalagi disini di tengah situasi covid misalnya dan dan sebagainya jadi knowledge managementnya itu harus di akselerasi dengan bagaimana percepatan teknologi informasi begitu ya pak pak surya ya iya iya nah ketika kita bicara ya ketika kita bicara megatrend begitu menurut si pak surya apakah itu juga harus disertai dengan sebuah pendekatan kesisteman dalam knowledge management sehingga kita bisa melihat sebuah opportunity mindset begitu ya dan opportunity mindset ini kan tidak tidak bisa serta-merta gitu di apa namanya ditumbuhkan dengan dengan sendirinya perlu adanya sebuah proses dimana anggota itu juga harus melakukan pembelajaran gitu nah menurut pak pak surya pendekatan kesisteman yang seperti apa nih pak untuk membangun sebuah sebuah antisipasi terhadap megatrend tadi ya terima kasih pak surya mas kerman makasih saya kira knowledge management diperlukan ya yang itu satu apa pendekatan ya yang banyak riset-riset yang dilakukan itu ya mengenai pentingnya knowledge management itu di dalam satu kesisteman di dalam organisasi kepolisian nah saya kira kita Amerika sudah buktikan juga itu ya komstat itu kan sebenarnya knowledge management juga yang dipakai di Amerika ya bu Vita ya bagaimana bagaimana mereka bekerja dengan satu kekayaan data jadi kalau mau melakukan apa analisis terhadap kejahatan satu daerah terutama komstat itu dipakai di polisi di New York itu ya dia sudah menggunakan itu jadi punya peta-peta di dalam menganalisis satu kejahatan yang digunakan adalah memang data sehingga saya kira mungkin knowledge management ini harus menjadi juga tema riset yang diberikan pada teman-teman mahasiswa ya gitu walaupun belum banyak ya nah apa itu knowledge management juga mahasiswa harus diberitahu Bu Vita ya apa itu knowledge management kan gitu jadi oleh sebagai itu knowledge management ini sangat berkorelasi dengan organisasi intelijen gitu atau learning organization organisasi yang berbasis pada knowledge pada pengetahuan gitu sehingga memang intinya diperlukan sumber daya-sumber daya manusia yang belajar yang berpengetahuan ya knowledge base employees gitu saya kira ini sangat penting nah bagaimana membangun sistem knowledge management ini saya kira ya perlu dipikirkan ke depan ya Bu Vita ya saya kira itu ya ya terima kasih Pak Pak Sur ya bagaimana Bu Vita nanti di dalam oh ya ini Bu Vita yang ngajar sebenarnya di dalam ada sumber daya manusia kalau bisa kasih satu sesi Bu mengenai knowledge management gitu ya kalau ada kesempatan saya akan beri satu sesi kuliah tentang what is knowledge management ya apa itu manajemen pengetahuan ya ya terima kasih ada juga bergabung nih Pak CDL kira-kira kita apa waktunya tinggal lima menit kurang oke monggo Pak oh ya ya terima kasih Pak Sur ya Mas Karman Bu Vita rekan-rekan sekalian ini mohon maaf saya baru dibangka belitung ini kalau apa namanya wajahnya dimunculkan kameranya ini gak kuat ini biar pet biar pet suara itu oh iya 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 Pak saya juga membaca apa yang Pak Suria share tadi malam dan paparkan saya kira betul Pak saya setuju bahwa apa yang saya rasakan dan saya temukan terutama ketika saya jadi carob maka pola pemolisian yang saya sampaikan ini ada berbasis wilayah ada berbasis fungsi dan ada yang berbasis dampak masalah nah megatrend inilah mungkin tadi katakan Pak Suria ini 10 ini model mungkin di Indonesia bisa sampai 15 20 ini silahkan ada atau per daerah bisa saja membuat dapat yang lebih spesifik karena kan kita mungkin prinsipnya sama tapi tidak bisa tidak bisa diterapkan semua secara 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 gebiawial orang Jawa bilang itu untuk disamaratakan begitu nah apa yang tadi sampaikan juga knowledge management sangat penting Pak betapa sulitnya ini terutama di dalam birokrasi kalau sudah jadi pimpinan itu mungkin karena terlalu sering jadi komandan upacara ya Pak selalu pimpinannya itu selalu bilang pimpinan sampai aleh gitu aja jadi sudah knowledge management cara-cara kita sharing seperti inilah kita berharap merubah main jadi para mahasiswa memang bisa belajar bisa bertanya menyadari ketika menjadi pimpinan nanti dia betul-betul mau dan berani menggunakan hasil-hasil riset penelitian ini contoh saja saya lakukan di korlantas Pak kami mengembangkan traffic accident riset center dan kita kembangkan lagi menjadi road safety riset and development ini sulit sekali gitu ya rasanya itu menggunakan para pakar sudah dibantu dari mana-mana ini pun juga belum sepenuhnya menjadi apa namanya sebagai tadi yang Bu Vita sampaikan untuk menjadi bagian big data apalagi menjadi tadi algoritma yang Pak Surya ceritakan komstat tadi nah tapi kita tetap punya harapan ini adik-adik mahasiswa ini saya kira mulai sekarang bisa belajar apa yang disampaikan Pak Surya ini menginspirasi dan memotivasi kita semua mengingatkan bahwa kita harus merubah mindset knowledge management sangat penting kebijakan-kebijakan institusi atau burokrasi kepolisian juga harus berbasis riset saya kira itu Pak karena memang pemolisian ini unik dan kita bisa kembangkan dalam banyak hal terutama yang berbasis wilayah berbasis fungsi maupun dampak masalah sekian Pak Surya Mas Karman terima kasih terima kasih Pak Chris monggo tanggapan satu menit Pak Surya ya jadi intinya tadi ya mindset ya nah memang seperti saya sampaikan di kuliah administrasi kepolisian dari klasik ke kontemporer nah kita ini berada pada organisasi birokratik ya organisasi birokrasi itu memang makanya dikatakan organisasi birokrasi is no longer appropriate udah gak cocok lagi menghadapi perubahan zaman ya karena hirakis dan sebagainya nah sekarang ini yang dipakai adalah apa yang disebut dengan intelligent organization ya organisasi yang terus melakukan transformasi perubahan ke dalam organisasi nah diperlukan mindset-mindset baru budaya baru ya orang yang open openness yang terbuka ya bisa menerima semua pembaruan ya karena kita dihadapi oleh berbagai dinamika perubahan zaman yang begitu cepat ya kita lihat tadi kan sebenarnya megatrend itu banyak juga yang kita bisa lihat cocok ya masalah urbanisasi terjadi di kita juga ya masalah teknologi perkembangan teknologi pasti berdampak ya walaupun itu global pasti berdampak pada kita kemudian juga masalah tadi ya perubahan perubahan yang terjadi ya mungkin di dalam tadi ya yang ke-9 atau yang ke-10 ya itu juga pasti banyak ya kemudian juga perkembangan ekonomi dan sebagainya ya termasuk separatism dan sebagainya itu kan semua adalah tren-tren yang mungkin juga berdepan oleh sebab itu kita memerlukan organisasi anggota organisasi yang terus mau belajar terhadap tantangan perubahan itu gak bisa lagi kita statis kita harus proaktif proaktif organization itulah ciri dari intelligent organization ya saya kira itu terima kasih atas paparannya mungkin kalau saya garisbawahi saya tidak bisa mengaktasikan tapi yang terakhir tadi dua kata proaktif polarizing mungkin yang apa kalau saya tambahkan boleh mungkin butuh bukan sekedar proaktif tapi progressive polarizing karena masa pandemik itu semuanya hari ini berubah total jadi yang tadinya ada batasan seperti 4.0 mungkin sudah sedikit banyak yang sudah bisa direbisi pro karena keterkaitan dengan pandemik ini parameter-parameter ekonomi sosial politik dan sudah berubah setelah pandemi kinder saya kira demikian teman-teman rekan-rekan semua di seluruh Indonesia demikianlah karena waktunya sudah habis saya akan tutup forum ilmu kepolisian saya ucapkan terima kasih pada semuanya atas partisipasi dan feedbacknya tadi kalau ada salah mohon maaf mungkin dari saya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan selamat sore selamat sore selamat sore selamat sore Pak terima kasih terima kasih dari jauh semua nih dari mana saya dari babel enggak enggak apa-apa ya Pak semuanya saya berjalan terima kasih selamat sore selamat menikmati